Uangnya banyak bos, dia bisa kita peras untuk jadi mesin uang buat kita bos Yaudah lu kerjain sekarang Cepat! Emang dia bayar kerjain Bagus! Bagus, bagusnya Kita ngobrol sama Boyen, kita punya satu fakta menarik nih Kita liat sama-sama dulu, nih Pengalaman Boyen jalani prosedur kecantikan Hidung sempat mancung tapi gak tahan lama Gimana sih, Yen? Kalo lo sempat mancungin hidung? Enggak, gue benang kan? Benang gue 33 kalo masalah Apa sih maksud tarik benang? Iya, tarik benang Benang gue 33, tuh udah puluh ya kan? Disini Kenapa gak pake yang gitu, kenapa harus yang tarik benang kayak gini? Operasi 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 gue takut tuh kalo misalnya gue gagal, muncul lagi bongkar lagi Eh tapi enggak lah ya, mendingan lo operasi aja ambil dari daging betis lu Gak apa-apa disini Kau segilah Ada, cuman emang ngaruh kalo disini jadi bagus nih Ada, jadi kalo misalnya ngomong-ngomong betis disini betis Enggak, enggak Jadi lagu yang tadi tuh lagu itu terinspirasi dari kasus hidung lo ya? Yang mana sih? Yang mana? Hidungmu loh betis Bukan dong Tapi bedu, percaya gak? Enggak, kalo menurut gue nih Umi ya Kalo menurut gue, dia bisa deketin cowok bule itu pasti karena pake susuk Ah serius lo Nri Ah yang bener Nri Gitu-gini tuh jangan diomongin di TV meskipun ini Nri Enggak, tapi maksud gue pasti ada yang dia pasang secara mistis Pantesan ada-ada wajah-wajah mistis Tapi lagi Ah lu jangan sembarangan gue Enggak percaya gitu-gituan Gomong Enggak, tapi bener gak? Enggak, tapi bener gak? Enggak, tapi kalo menurut gue sih ada hal-hal mistis Gitu kerennya bagus, ya apalagi kalo bukan karena Pantesan tadi Aslaga Kalo bukan nanti ini gak usah ditayangin Tadi di panggung Gue gak berci apaan tuh? Apaan sih lo? Wah 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 Boyan gak takut Boyan nyemilin bunga kantil bang Enggak, gini-gini Gomong percaya gitu Enggak, gak, gak, gak Gue harus percaya, gue harus percaya Tidak semua Pusing omong pada sembarangan lo Eh siapa gue gak ketawa bukan gue yang ketawa Ketawa sih Ya Allah Dipikir siapa ya Allah Bang Oji Bang Sapri Udah gaya-gaya Kimber Oji Mi Harja Ojimi Harja Dia kebangs lagu ini Heyi hei tribute cerita di jantai beranta senang maksudnya kan kita nontonin dari dulu ya hadir di sini kemarin juga sibuk di Gunung Puntang kan ini kan Oji Manji ya salah lagi wajib aja muka kaya gua ya waktu jaman-jamannya si manis jembatan ancor menjadi jembatannya bukan sih waktu itu ya dimana si manis jembatan lima ya oke sudah ada Mas Oji Sabutra silahkan silahkan duduk luar biasa hari ini asal kedatangan seorang legend dan memang sudah lama sekali keren iya keren ya keren ya tapi ini mau ngomong-ngomong kalian ini konsepnya ini lampu lalu lintas ya apa merah kuning hijau iya juga ya sebenernya luar biasa masih seger sampai saat ini gitu ya Alhamdulillah lah kayak begini-gini aja apa ya makan borak tapi kalau ini tempat kita mau nanya karena dari zaman dulu saat kita nonton semuanya simpatannya sampai sekarang jujur sempetnya nggak ada perubahan gitu begini-gini aja Allah Masya Allah sebenernya gampang banget kok rasanya tuh kalau kita ketemu tidur ya jangan mikirin apa-apa Oh gitu walaupun setagihan apa segala macem gua kan aja juga banyak kan ya 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 saya pikirin gimana besok aja gitu berarti benar-benar harus tenangkan tidur ya kalau tidur itu kan ada detox paling bagus terus tadi pada saat masuk ke sini kan juga aura horor itu masih bener-bener berasa itu tuh kayak udah mendarah dagingnya gimana tuh ya mungkin kali muka gue udah kayak setan bener loh kayak gitu loh maksudnya bener karena image kan dari dulu si manis jembatan bener itu sekarang mungkin cocok judulnya hantu cilok cocoknya tapi kan memang kita tahu kan bahwa maksudnya ini kan maksudnya naiknya pada saat simpatan Anso tapi di luar itu pernah juga main film-film horor lainnya ya saya enggak horor cuman si manis aja pendekar tolo bener ada jadi pendekar jadi pendekar tolo jadi anak kampung orang Jawa Wiro Sableng juga sempet ih luar biasa banyak deh yang lain-lain emang nggak mau ngambil film horor kah karena emang sebenarnya horor itu udah melekat dengan si manis jembatan Ancel atau kenapa saya pengen ngikisin lah bahwa saya ini enggak bisanya cuma jadi hantu aja gitu ya juga bisa gitu terakhir kan saya main di si manis tapi saya justru jadi musuhnya si manis ya iya jadi preman dari penuh iya ya tolong kalau jadi preman gimana marah-marahin si Boyan misalnya mau jadi boleh nggak maaf coba kalau lagu favorit lulang lagu favorit lulang preman preman makasih Indri Oh jadi bos preman jadi bos preman itu gue anak buahnya untuk marahin ini ya oh boleh dimarahin sama keoji bagus kamera roll action saya anak buahnya marahin saya ayo silahkan action enggak bos eh beberapa kali gue bilang jangan buat perempuan nih bos ingatnya bos seperti kata pribahasa bos besar perempuan tiang bos pasang hidup pasang banyak penghasilnya bos uangnya banyak bos dia bisa kita peras untuk jadi mesin uang buat kita bos ya udah kerjain sekarang maksudnya gini sebagai aktor kan memang kita tuh tertantang untuk memainkan peran apapun iya nah tapi jujur nggak bisa dipungkir sampai saat ini aduh karakter horor tuh ya melekat banget kadang-kadang suka ini juga kesel juga ngasih dengan oh ya saya syukurin aja syukurin aja gitu iya Alhamdulillah sampai sekarang diundang di asal nah oh alhamdulillah terima kasih maksudnya sangat rendah hati sekali luar biasa tapi maksudnya kalau saya usia sekarang menjelang 59 tahun tapi kayak 58 ya beda setahun pelik amat sih namanya juga mau uji nyenengin hati orang tua itu pahala loh itu waktu simpan di Jumatan Anjol kita pasti pada masih sekolah semua gak? iya 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 beda beda udah relax nih batu nisan beda eh jangan ngomong-ngomong batu nisan gak enak horor-horor lagi horor lagi tapi tiba-tiba ada yang dateng gimana tapi lu ngerasa gak bahwa di sekitar lu itu ada hawa-hawa yang gak enak eh dan katanya mas oji samutra tuh bisa melihat sesuatu yang ganjil yang gak kasat mata astabu lazim coba apa saja liat di sebelah poin ri ya enggak gua aja gak bisa liat bedu loh bedu dimana eh mas apa sih saya menakut beneran ini oh gak gua ternyata nanya itu apa astabu lazim bikin luncuk ada apa ini gak ada apa-apa oh tapi dibelakang sini ada sesuatu pemirsa mau tau ini dia sesuatunya untuk anda apa tuh kamu sayang padam terakhir sama kamu takkan pernah bisa kamu suka ketik aku tak mungkin lupa lagi kau hanya minta saranku tangka ku jadi nyata dan segala rasa buatmu harus madam tak berakhir hey bukan ini pas kebetulan udah datang saya ini aku mau dicatok saya bukan eh eh itu gak dingin dadanya dadanya gak dingin iya main ngaduh biji karet yuk coba-coba gini deh sekarang agak sedikit menjauh terus sekarang Mas Uji maaf boleh dibuka juga kita cek ketawanya mereka berdua mirip gak ya ketawa ya bareng ya satu dua tiga siapa nama aslinya mohon maaf harianza oke sebelum kita tahu bagaimana kesalahan dari seorang harianza ini ya itu kerjanya apa terus kenapa kau bisa mirip terus kenapa kepalanya bisa sama nah satu ini jawabannya untuk anda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati